Intro Tim infrastruktur safety dan security PSSI menuju markas PSMakasar Studio BCH Biparepare pada Senin 29 Mei 2023 Hit infrastruktur safety dan security PSSI Adinu Groho mengatakan peninjauan ini untuk melihat sandarisasi stadion berkapasitas 20.000 penonton tersebut untuk menggelar pertandingan Liga 1 2023-2024 utamanya menyangkut keamanan dan keselamatan. Ia menegaskan peninjauan ini bukan terkait verifikasi stadion. Untuk verifikasi memiliki ruang lingkup yang berbeda. Untuk mengukur kekuatan bangunan ada pada kementerian PUPR, lalu penilaian risiko pada pihak kepolisian. Mereka menilai kapasitas penonton dalam stadion dengan penilaian risiko dilakukan. Adinu Groho menyampaikan sejumlah hal yang ditinjau terkait keamanan dan keselamatan, diantaranya sirkulasi akses masuk stadion sesuai yang disampaikan oleh paniknya pelaksana. Dari beberapa hal tersebut ada beberapa catatan dan harus dibenahi oleh PSM Makassar. Seperti area media, area broadcast selalu ada penambahan pintu untuk area kamera platform. Harus permanen, tidak digunakan ring dan potri. Untuk tenggat waktu diberikan untuk pembenahan ia mengaku tak ada. Hanya saja kalau bisa semua rekomendasi bisa diselesaikan sebelum playoff lawan Bali United pada Sabtu 10 Juni 2023. Apalagi sekarang Stadion BJ Habibie dalam tahap perbaikan renas dan rumputnya. Dihubungi terpisah, Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa mengatakan, hal yang menjadi catatan tentu akan dibenahi oleh pihaknya sesegera mungkin. Ada tim operasional yang akan bertugas untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!